Sule Sutisna Sudah bukan lagi kepada Sule, kini Natalie mengalihkan fokusnya kepada sang anak, Adzam dan juga adik-adik Natalie. Hal itu dikatakan Natalie Holzer saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Uyakuya, Rabu tanggal 13 Juli tahun 2022. Adapun Natalie Holzer mengatakan, setelah bercerai nanti, ia ingin fokus menghidupi Adzam dan adik-adiknya. Selain itu, ia juga ingin segera move on dari Sule. Move on, hadapi masa depan. Bekerja kembali untuk menghidupi aku, Adzam dan adik-adikku, ujar Natalie Holzer di kanal YouTube Uyakuya. Meski menggugat cerai sang suami, Natalie Holzer mengatakan tetap ingin berpisah secara baik-baik. Karena nantinya anak kandungnya tersebut, Adzam Adrian Syah Sutisna dan sang ayah dapat berhubungan baik. Yang aku pikirin itu, aku punya Adzam jadi kita gak boleh harus bermusuhan. Apalagi sama kakak-kakaknya itu gak boleh, karena mau kita selesai pun tapi kita punya Adzam jadi sampai kapanpun kita akan bertemu terus. Lanjutnya. Keputusannya untuk berpisah dengan Sule sudah dibicarakan bersama, termasuk bagaimana nasib buah hati mereka nantinya. Pernah, pernah ada omongan kayak gitu, hee, bicara berdua, ya, aku menyerah, ya, sudah, katanya, Sule, kata perempuan berusia 29 tahun tersebut. Sebelum menggugat cerai, Natalie Holzer diketahui keluar dari kediamannya Sule. Hal itu juga sudah diketahuinya oleh pelawak tersebut. Sebelum aku keluar, sudah tahu. Bahkan akan bilang, nanti, kalau kamu sudah urusin semuanya, langsung aja ke lawyer aku. Enggak, ditahan. Ya, sudah, katanya, lanjut Natalie Holzer. Kabar keretakan rumah tangga komedian Sule dan Natalie Holzer berada di ujung tanduk. Natalie sendiri telah melayangkan gugatan cerainya terhadap ayah Rizky Febian tersebut. Anak. Amin.